Terima kasih telah menonton Kalau membuat lirik itu gak lama sih Ya mungkin kebetulan lagi instingnya lagi emot mungkin ya Karena berdua sama temen saya, Gus Gemol Jadi, satu hari itu aja kalau gak salah Satu hari? Iya dari jam 8, dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang gitu Selesai itu? Selesai, cuman sedikit mentah lah gitu Oh masih mentah Masih mentah Tapi liriknya udah ada? Udah jadi, udah ada Udah ada ya? Wah luar biasa ya Jadi dibikin juga itu di Ciganea Di Ciganea dibikinnya? Dibikinnya di Ciganea ditempel Keterakan temen-temen gitu Luar biasa kalau satu hari selesai ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta Yang saya hormati Perkenalkan Nama saya Kalau sehari-hari lah Mungkin kalau diartis lah Nama populer, tapi ini populernya populer Nama asli di panggilan Intertem Kang Boboy Iteak Ya Alhamdulillah kebetulan Saya ini mungkin sebagian dari Pencipta lagu Purwakarta Keistimewa Yang mana Mungkin dari tahun 2014-an gitu Kang Boboy Kalau asal dari mana nih aslinya Kang Boboy Kalau aslinya sih Purwakarta Cuman Saya ini mungkin dari Cibening Dari Cibening Kalau di Cibening itu Kampung Cilowajaya RT8 RW03 Desa Cibening Asli Purwakarta Kang Boboy Ngomong-ngomong Menciptakan lagu Purwakarta Isengewa itu terinspirasi dari mana tuh Mula-mulanya nih Kalau mula-mulanya tuh Mungkin lucu ya Soalnya Tadinya Iseng-iseng gitu ya Ya kebetulan Saya juga ada kawan Dia yang punyain nama Kalau panggilan di jalan itu Agus Gembol Dan menciptakan Sair-sair itu Terinspirasi dari Kemajuan Purwakarta sekarang Makanya dalam lagu itu Ada mengangkat wisata-wisata Purwakarta Yang sudah dikenal Dan mungkin pernah tenggelam Dan sekarang ada kebangkitannya Ada kebangkitan lagi Semenjak ada pimpinan Kang Deddy Mulyadi Jadi tersebar Informasi pariwisata yang ada di Purwakarta Semakin maju Dan akhirnya saya juga Orang daerah Purwakarta Dan ingin mengangkat Wisata-wisata yang ada di Purwakarta Ataupun Hukumnya Supaya diketahui masyarakat Purwakarta Bahwa Purwakarta itu Sekarang Yang disebut Purwakarta istimewa Gitu Jadi Ya itu aja sih Jadi Purwakarta sekarang Banyak ragam Ada kata ragam gitu Apa Dari suku ya Suku Dari Medan Dari Jawa Sumatra Dan mungkin dari sebagiannya Di Purwakarta Menuduk Purwakarta Udah berbaur Dengan beragam Apa namanya Kita dipinan Jadi Menyatukan hati Bahwa Satu hati Purwakarta itu Tidak boleh ada Bencian Untuk memajukan Purwakarta Menciptakan lagu Purwakarta istimewa itu Apakah ada yang Menyuruh Atau Keinginan sendiri Kalau yang menyuruh Si gak ada Itu Terinspirasi Dari keinginan sendiri Karena Lihat Perkembangan Purwakarta Di sekarang ini Waktu Bapak Ataupun Kandedi Mulai Adi Berdiri Karena kebetulan Saya juga Asli Purwakarta Kita sedikit Berbakti Lewat Sair itu Untuk Mengangkat Purwakarta Dan mengangkat Wisata-wisata Yang ada Di Purwakarta Mungkin Saya sendiri Bangga Menjadi Orang Purwakarta Dan Saya pun Tesen Sama warga Purwakarta Baik itu Dari Suku mana Aja Kalau sudah Menjadi Pendulur Purwakarta Cintailah Purwakarta Dan Jangan Bikin Kotor Purwakarta Ataupun Bikinlah Purwakarta Menjadi Damai Makanya Dalam Sair itu Mengkut Ht Kalau Bahasa Sundamanya Jadi Satukan Hati Penuh Dengan Kebersamaan Kalau Dibilang Interten Belum Asli Kalau Untuk Saya Pribadi Mungkin Awal Dari Bahkan Nggak ada Dalam Musik Ataupun Nggak ada Di Seni Nggak ada Ini Alami Aja Dan Kebetulan Terus Terang Aja Di Jalanan Yang Penuh Kecerasan Adik Kata Kelas Dalam Perhidupan Di Dalam Perjalanan Di Jalan Dan Dari Bis Ke Bis Gitu Jadi Anak Anak Khususnya Disadak Bobol Yang Membegin Itu Ya Karena Tadi Bila Kita Itu Mencintai Daerah Tersendiri Jadi Saya Bersama Kawan Saya Yang Bernama Punya Panggilan Agus Gembol Saya Bobol Untuk Membuat Lagu Itu Bahkan Itu Juga Polos Polos Aja Gitu Gak Ada Yang Menyuruh Atau Baga Dengan Dari Kitanya Sendiri Aja Saya Mengajak Warga Masyarakat Untuk Khususnya Dari Seluruh Puakarta Dari Suku Mana Aja Untuk Mencintai Karena Kalian Sudah Berusaha Dalam Sedia Ekonomi Berdomisili Di Puakarta Bahkan Menjadi Warga Puakarta Sampai Anak Mungkin Sampai Dewasa Kalau Aslinya Saya Dari Awalnya Dari Jalanan Kalau Saya Lihat Di Youtube Atau Di Medsos Kang Pernah Diundang Kang Deddy Waktu Beliau Menjabat Dupati Puakarta Itu Tahun Berapa Itu Kalau Tidak Tidak Salah Tahun 2014 2015 2014 2015 Itu Juga Mungkin Bredanya Dari Seseorang Yang Mengirimkan Lewat Happy Dan Saya Sendiripun Tidak Tahu Karena Lagu Itu Tidak Untuk Apa Lagu Itu Hanya Saya Cinta Aja Cinta Dengan Purwakarta Ya Purwakarta Makanya Menciptakan Lagu Purwakarta Istimewa Di Layar Belakang Untuk Mengangkat Purwakarta Jadi Ikut Andil Sinta Purwakarta Kalau Misalkan Ada Respon Bagus Dari Kepemerintahan Saya Senang Sekali Jadi Hikuman Kalau Cukuran Sundatema Kalau Ada Perhatian Dari Kepemerintahan Alhamdulillah Atur Nuhun Pisang Cuman Seperti itulah Saya Mungkin Saya Disini Apa Ada yang Saya Bicarakan Dan Satu lagi Saya Tidak lupakan Teman saya Yang Bernama Agus Gembol Masih Ada Kebetulan Dia Mungkin Sekarang Ini Sering Sakit Agus Gembol Itu Orang Mana Kalau Aslinya Orang Kerawan Tapi Dia Istrinya Ada Di Daerah Bandung Barat Cikalong Rumah Istrinya Nggak Istrinya Orang Kerawan Itu Agus Gemol Orang Kerawan Jadi Sekarang Nggak Bareng Bareng Lagi Nggak Ya Mungkin Saya Juga Hidup Hidup Tidak Terus Seperti Itu Kalau Nggak Kita Sedikit Berubah Karena Saya Juga Nggak Mungkin Hidup Di Jalan Terus Gitu Jadi Sekarang Alhamdulillah Mungkin Dari Dekat Perjalanan Pengalaman Jadi Saya Yang Tadinya Bis Dari Bis Ke Bis Itu Juga Dilebakan Tetap Aku Ingat Bahwa Aku Dari Ternol Dari Iber Musik Biar Bisa Bernyanyi Atau Musik Mungkin Ya Kalau Bernyanyi Di Jalanan Tapi Sekarang Alhamdulillah Sering Bergabung Dengan Grup Gitu Sering Di Panggung Acara Acara Weddingan Acara Acara Apalah Gitu Hajatan Ya Jadi Sekarang Kang Boboy Ini Sering Dipanggil Ke Acara Acara Hajatan Ya Acara Pernikahan 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 Hintanan Ataupun Ada Reunion Gitu Sedikitnya Alhamdulillah Jadi Gak terlalu Banyak Kejalan Sekarang Ya Bukan Dari Berkat Ada Sedikit Mungkin Dari Berkat Semenjak Saya Dipanggil Pak Deddy Ada Mungkin Sedikitnya Ada Kesatu Dan Dari Hati Saya Juga Sama Mungkin Semua Orang Yang Menurut Nasib Gitu Ya Pertama Saya Sama Pak Deddy Pembukaan Isbat Untuk Ulang Pembuah Haran Di Tahun 2012 Kalau Masalah Kalau Lupa Dan Situ Saya Pembukaan Untuk Menyanyikan Lagu Itu Dan Mohon maaf Waktu itu Mungkin Polos Karena Masih Pakai Gitar Sendiri Laginya Sekarang Alhamdulillah Ada Udah Bikin Arrasmen Udah Ada Musiknya Udah Lagunya Juga Ada Sair Sair Yang Dirubah Tentang Air Mancut Tentang Taman Taman Ataupun Masa Wisata Yang Dibakar Sesebua Itu Sama Kang Siapa Yang Membuat Arrasmen Maksud Oh Arrasmen Itu Kebetulan Saya pun Tidak Tahu Orangnya Awalnya Coba Di FD Ada Yang Mengupload Dari Seseorang Yang Awal Sayanya Nyidik Biskra Benjati Ada Yang Upload Dan Melewati FD Dan Seseorang Yang Saya Gak Kenal Dia Responnya Sangat Bagus Dengan Lagu Itu Dan Orang Tersebut Itu Dengan Relawan Suka Hati Dia Membuat Arrasmen Lagu Tersebut 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 Memirikan Ke WA Anak Saya Dengan Arrasmen Ibu Dia Bernama Aum Labiro Namanya Orang Malah Itu Dari Bandung Bahkan Dia Petus Petus Arrasmen Musik Artis Pop Sunda Di Bandung Gitu Gitu Saya Tidak Kenal Orang Itu Belum Pernah Ketemu Belum Pernah Sampai Sekar Terima kasih Banyak Keturnuhan Pisan Ketak Aum Lobero Yang Sudah Memberikan Arrasmen Lagu Perwakan Istimewa Dan Dia Meminta Biaya Atau Sekerak Pun Salah Biasalah Untuk Aum Lobero Sekarang Udah Arrasmen Itu Udah Saya Pakai Dan Saya Pun Udah Di Apa Namanya Itu Alah Udah Direkam Bersama Rekaman Saya Sendiri Di Pulau Kata Dengan Manual Sama Pak Guru SMA Cibuhur Kang Yadi Namanya Kenal Enggak Kang Yadi Kang Yadi Itu Dia Guru Kesenian Di SMA Cibuhur SMA Cibuhur SMA Bungur Sari Dengan Manual Dengan Pake Lektop Udah Ada Arrasmen Dan Saya Pun Merekaman Bersama Dia Di Veteran Bersama Kang Yadi Terima kasih Juga Yang Sudah Merekam Vokal Saya Dengan Walaupun Seadanya Tapi Jadilah Arrasmen Dan lagunya Terjadi Dan Sudah Dan Saya Bikin Kaget Lagi Ini Sekarang Katanya Lagu Saya Udah Viral Lagi Dengan Luansa Baru Gitu Ya Betul Sama Ada Musiknya Ada Video Video Tentang Luwakarta Tentang Pariwisata Luwakarta Terima kasih Juga Kaget Ini Kebetulan Kang Harry Sendirilah Yang Misalnya Mengontek Saya Menyambungkan Kang Ngoboy sendiri Mungkin Tau gak Lagu Ngoboy Lagi Viral Di Medsos Justru Itu Saya Tidak Tau Karena Saya Tidak Pakai HP Android Hanya Pakai HP Cine Nid Nid Gitu Ya Jadi Tau Jadi Saya Kaget Kaget Ataupun Jadi Senang Juga Gitu Dari Dengar Dari Kang Harry Bahwa Lagu Saya Viral Dengan Wansa Baru Dengan Ada Musik Ada Lagunya Bahkan Ada Video Klipnya Tentang Luar Biasa Sekarang Saya Terima Kasih Banyak Buat Kru Yang Sudah Update Kembali Lagu Saya Dengan Ada Musik Kang Eri Bersama Kawan Kawan Dengan Denny Uban Semoga Lagu Ini Bisa Diterima Dengan Masyarakat Kulakarta Bahkan Mungkin Dari Luar Kulakarta Juga Kita Mengangkat Kulakarta Ini Untuk Dikenal Juga Bukan Kulakarta Aja Mungkin Untuk Kalangan Luar Kulakarta Kedepan Semakin Dikenal Bukan Kulakarta Aja Tapi Nasional Kalau Misalkan Ada Yang Men-support Kang Boboy Bikin lagi Karya-karya Terbaru Kang Boboy Tentang Purwakarta Ismewa Siap Nggak Insyaallah Kalau Dengan Lagu yang Berbeda Tapi Nuansanya Nuansa Purwakarta Ismewa Insyaallah Saya Usahakan Karena Kalau Waktu itu Nggak Ada Yang Yuruh Aduh Sampai Ke Hilap Nya Abdi Kang Boboy Serta Yenya Kang Heri Bada Nyeri Ngucapkan Ulang Tahun Atau Milankam Kabupaten Kuwakarta Mugia Burwakarta Makin Istimewa Makin Dik Jaya Jaya Dibuana Kau Nama Wakarta Luar Biasa Kepayun Nalah Kepayun Kepayun